selamat menikmati saya dengan Hadiansah Ardi Maulana Eskom selaku host dalam acara ini saya tidak sendiri kali ini dan saya ditemani dengan mbak sebelah saya saya di grupa izun bersama kami dalam acara talk show ITSNU dan saya stasuruan dalam tema penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022 nah mbak kayaknya kita kedatangan tamu nih tamu spesial dari ITSNU dan stais beliau-beliau ini orang-orang penting untuk acara ini sangat penting sekali ini terima kasih mungkin bisa dikenalkan perkenalan diri untuk bapak-bapak dari ITSNU dan stais baik terima kasih mas Ardi mbak Dikril perkenalkan nama saya Rahmat Nur Firman saya dari ITSNU dan stais pasuruan koordinator bidang kerjasama penerimaan mahasiswa baru ITSNU dan stais pasuruan dan di sebelah saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bidang kerjasama terkait ITSNU dan stais apa sih pak ITSNU dan stais pasuruan ini agar semua calon mahasiswa baru yang akan daftar biar lebih tahu tentang kampus yang akan mereka untuk kunjungin dan itu nantinya untuk belajarnya mereka baik terima kasih mas Ardi untuk adikku semua saudara-saudaraku yang ada di kota dan kabupaten pasuruan disini kami akan memberikan profil singkat terkait dengan ITSNU dan stais pasuruan bahwa ITSNU pasuruan dan stais pasuruan ini untuk letaknya ya ini strategis sekali di pasuruan yaitu berada di Jalan Raya Warung Bawo Kompleks Perkantoran PJNU Kabupaten pasuruan disini untuk ITSNU pasuruan dibawah Kemendikbud dan untuk Sekolah Tinggi Agama Islam Salaudin ini dibawah Kementerian Agama dimana dua kampus ini merupakan satu manajemen yaitu dibawah Nangan Nahjatul Ulama Pasuruan dan satu lagi Mas Ardi disini bisa kami informasikan bahwa kampus kita ITSNU pasuruan dan stais pasuruan ini adalah bersinergi dengan pondok pesantren yang ada di Kabupaten pasuruan kurang lebih ada 18 pondok pesantren dimana kita bersinergi dengan tujuan adalah supaya dari segi pengetahuan itu kita dapat dan dari segi moralitas kita juga dari mahasiswa kami sudah dapat juga sehingga dua-duanya dapat di kampus kita baik pengetahuan maupun dari segi moralitas jadi untuk pondok pesantren ini jadi tidak hanya di lingkup wilayah ini saja ya Pak jadi bisa di beberapa wilayah ya Pak baik baik untuk prodinya sendiri ITSNU dan stais ada apa prodi apa saja Pak baik untuk yang dari ITSNU ini ada tujuh prodi ada tujuh prodi tiga fakultas yang pertama fakultas teknik itu ada tiga prodi pertama teknik industri teknik kimia dan teknologi hasil pertanian untuk fakultas yang kedua yaitu fakultas ilmu pendidikan ini ada tiga prodi yang pertama pendidikan biologi pendidikan fisika dan pendidikan matematika yang ketiga fakultas ilmu komunikasi ini ada satu prodi yaitu desain komunikasi visual atau dikenal DKV untuk yang di stais ini ada dua prodi ya ada prodi pendidikan agama islam dan perbakan syariah semuanya S1 nah baik untuk prodi ya pak jadi kan untuk stais sendiri kan ada dua dan untuk ITSNU ada tujuh ya pak jadi seperti kalau di ITSNU ada DKV ada teknik industri dan matematika ya pak nah untuk akreditasi ini pak agar masyarakat semakin yakin untuk bergabung di ITSNU dan stais mungkin bisa pak dikasih tau untuk akreditasi ya perlu memang harus kita tau ya sebagai ada yang mau kuliah ke ITSNU harus tau dulu gitu untuk akreditasi institusi ya baik ITSNU maupun stais Alhamdulillah kita terakreditasi baik dan semua prodi juga kita terakreditasi baik jadi ada di kelas 12 yang lulusan dari MA SMA maupun SMK ya segera gabung ya ke ITSNU untuk menjadi keluarga besar di ITSNU stais pasuan baik sangat menggugah selera sekali ya mbak ya untuk berkuliah di ITSNU dan stais ini nah terkait keunggulan dari seluruh ITSNU dan stais ini pak apa sih keunggulannya dari kedua ini baik terima kasih mas Ardi disini untuk prodi di ITSNU pasuruan dan stais pasuruan disini kita kan mengenal kota pasuruan ya kota pasuruan ini terkenal dengan kota santri yang pertama kemudian terkenal dengan kota industri ada industri kemudian di daerah rejoso itu ada samsung ya kemudian di kota dan kabupaten pasuruan dari pengembangan ekonomi syariah dan koperis syariah sekarang juga sudah berkembang dari tiga keunggulan ini tadi hadirlah kampus kita dengan prodi yang nantinya lulusannya akan mengisi tiga keunggulan kita di kabupaten pasuruan dan kota ini salah satunya adalah kalau di prodi perbankan syariah di perbankan syariah ini ada prodi pendidikan agama selah prodi pendidikan agama selah ini nanti akan mencetak generasi muda yang memiliki kompetensi di bidang agama dan kita tahu mereka nanti ketika lulus dia akan mengisi sebagai tenaga pengajar di pondok pesantren ataupun sekolah-sekolah agama ataupun sekolah umum nantinya ini akan memberikan masukkan ilmu ya kemudian juga bisa memberikan kualitas kepada masyarakat yang ada di kota pasuruan kemudian ada lagi ada adik prodi perbankan syariah prodi perbankan syariah ini merupakan prodi unggulan di Stai Salaudin Pasuruan karena apa? karena di prodi perbankan syariah ini kita sudah bekerjasama dengan berbagai mitra yaitu bank syariah BNI BRI dari syariah kemudian ada bank muamalat kemudian juga ada kooperasi syariah BMT UGT dan sebagainya disini ketika lulusan kita nanti lulus ini akan mengisi mitra-mitra kita sehingga jangan khawatir ya lulusan kita jangan takut menganggur karena sudah ada siap tempat yang akan menampung para lulusan-lulusan dari prodi perbankan syariah kemudian kedua dosen ini dosen ya dosen ini dari prodi perbankan syariah ini merupakan yang memiliki kompetensi di bidangnya ada di bidang ekonomi syariah dan perbankan syariah bahkan ada yang sebagai praktisi langsung praktisi langsung ya ada yang dari perbankan syariah kemudian ada di BMT kemudian di UGT sedikit itu ada semua jadi insyaallah nanti ketika masuk di prodi perbankan syariah bukan hanya diajarkan teori saja Mas Ardi bukan hanya teori saja tapi nanti prakteknya langsung praktek karena kita punya laboratorium langsung yang dalam segi operasionalnya itu bernama kooperasi dogma kooperasi dogma kooperasi dosen mahasiswa dan alumni jadi insyaallah lulusan dari prodi perbankan syariah dan pendidikan agama islam akan menjadi generasi yang unggul dan berkualitas dan bermoralitas tapi untuk itu ya bisa ya semuanya kalau di TSE eduk 7 prodi semua unggul kenapa? karena prodi di contohnya ada prodi pendidikan biologi satu-satunya jurusan yang ada di pasuan di TSE eduk tidak ada biologi saja ada pendidikan fisikal ada desain komplikasi visual ada teknologi hasil pertanian ada teknik industri ada teknik industri dan DKP itu itu semua albun kenapa? karena semua pembelajaran ataupun kita tidak kalau contohnya di pendidikan blogging tidak hanya dia dicatatah menjadi guru tapi dia juga bisa sebagai peliti dan mencetak sebagai peliti yang sesuai dengan di bidangnya jadi tidak hanya berusaha untuk fisika kemarin fisika untuk mahasiswa atusias kita bahkan malah mendapat masuk kita itu menangkan olimpiade olimpiade praktasi yang luar biasa jadi di pro di fisika itu maksud kita luar biasa jadi ada adik untuk kuliah di ITSL maupun di STAIS jangan salah pilih jangan ragu untuk berkabung di kampus kami segera ada adik 12 yang lulusan tahun sekarang ataupun yang lulusan tahun kemarin tidak sempat mau kuliah jangan jangan abaikan kesempatan emas ini ayo segera berkabung dan raih apa cita-cita cita-cita itu dan nanti saya selaku kerjasama nanti untuk beasiswa saya jamin untuk ada adik mendapatkan uang itu apalagi sekarang beasiswa itu luar biasa di perbuatan yang ada di ITSL baik pak mungkin terkait beasiswa jadi kita bisa berik dahulu ya alangkah baiknya bisa dijawab nantinya setelah stay tune berikut ini ITSL USTAI Salahuddin Pasurwan adalah perguruan tinggi di bawah naungan organisasi Nahbuktu Ulama dan merupakan kampus pertama yang mesinergikan pendidikan tinggi dan pesantren berbekal kombinasi pengetahuan teknologi dan sains yang dilandasi dengan jiwa islam ahlus nawal jamaah lulusan ITSL USTAI Salahuddin Pasurwan siap bersaing di era revolusi industri 4.0 ITSL ITSL USTAI Salahuddin Pasurwan Sinergi Pendidikan Tinggi dan pesantren ITSL USTAI Salahuddin Pasurwan adalah perguruan tinggi di bawah naungan organisasi Nahbuktu Ulama dan merupakan kampus pertama yang mesinergikan pendidikan tinggi dan pesantren berbekal kombinasi pengetahuan teknologi dan sains yang dilandasi dengan jiwa islam ahlus nawal jamaah lulusan ITSL USTAI Salahuddin Pasurwan siap bersaing di era revolusi industri 4.0 ITSL USTAI Salahuddin Pasurwan Sinergi Pendidikan Tinggi dan pesantren Pasurwan 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 merupakan milayah berjuta keindahan alam sumber daya alam perindustrian dan religius yang memiliki hazanah keilmuan alusunah wal jamaah terutama di dunia pesantren sehingga Pasurwan dikenal sebagai kota santri ITSL USTAI Pasurwan merupakan pendidikan tinggi yang lahir di negeri para santri di bawah naungan nehadadul ulama Pasurwan berdiri pada tanggal 31 Januari 2018 bertepatan dengan harlah NU yang bermula dari Staisal Lahuddin Pasurwan nantinya akan dikonversikan menjadi satu yaitu UMU Pasurwan beralamatkan di kampus A jalan raya warung dowo area perkantoran PCNU Kabupaten Pasurwan dan kampus B beralamatkan di jalan Dr. Wahidin Sudirahusodo 45 Pasurwan ITS & Ustais Pasurwan merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki kompetitif advantage dan komperatif advantage dalam berbagai aspek juga beraputasi sebagai center of the production of science technology and character excellence construction yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai akademik ilmiah dan agama sehingga dapat menjadi oase ilmiah integratif di tengah-tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi global serta pembentuk profesionalis berkarakter santri ITS & Ustais Pasurwan memiliki 4 fakultas dengan 9 program studi diantaranya Fakultas Teknik S1 Teknik Industri S1 Teknik Kemia S1 Teknologi Hasil Pertanya Fakultas Ilmu Pendidikan S1 Pendidikan Biologi S1 Pendidikan Fisika S1 Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Komunikasi S1 Desain Komunikasi Visual Fakultas Ilmu Agama S1 Pendidikan Agama Islam S1 Perbankan Syariah Melalui sinergi pendidikan ini akan dilahirkan teknorat dan ilmuwan santri yang tidak hanya berbengetahuan tinggi mampu memulai aplikasikan kreatif inovatif serta adaptis keberagama menuju atmosfer akademik yang berknowledge qualification skill dan maturum professionalism serta pendidikan pesantren yang mengkonstruksi noble morality dan deep spirituality sehingga dihasilkan output dan outcome yang memiliki karakter unggulan Terbukti meskipun kampus ini masih baru berdidik tetapi ITS Edmustais Pasuruan telah meraih penghargaan sebagai kampus terbaik ke-9 di bawah nauman NU se-Indonesia dan berbagai penghargaan telah diraih mahasiswa dalam perlombaan baik tingkat nasional maupun regional ITS Edmustais Pasuruan konstruksi kematangan sains teknologi dan kesalahan sosial untuk peradaban kemanusiaan dan kemahuran dunia kita sudah tampil lagi ya Pak di acara Taksau ini untuk ini Pak barusan ini ada pertanyaan nih dari beberapa viewers kita yang sudah lama menunggu iklan nah jadi langsung saya langsung saja saya tanyakan nah ini ada mahasiswa nih Pak dia ini tanya saya bingung mau kuliah di ITS NU dan saya ini lulusan IPS kira-kira saya cocoknya di fakultas apa nah mungkin Bapak Firman bisa menjawab baik terima kasih untuk ada diku semua yang kelas 12 ataupun yang lulusan SMA SMK maupun MA disini kami ketika ada adik daftar di kampus kami disini kemudian menanyakan terkait dengan saya ini enaknya masuk apa ya Bapak insya Allah nanti dari tim kami dari tim penerimaan mahasiswa baru ini akan memberikan informasi sampai dari adik-adik semua bisa menentukan mana pilihan adik-adik yang tepat ketika adik-adik lulusan dari IPS disini kami ada beberapa pilihan program studi yang menarik buat adik-adik disini kalau dari ITS NU adik-adik bisa memilih dari fakultas pendidikan fakultas pendidikan disini ada pendidikan biologi ya Bapak Sofi kemudian pendidikan matematika dan pendidikan fisika kemudian kalau dari IPA mungkin IPA disini kami juga ada beberapa produk prodi yang sesuai ataupun dengan jurusan yang adik-adik minati disini ada teknik industri teknik kimia kemudian ada teknologi hasil pertanian sedangkan yang dari STAIS jangan khawatir juga adik-adik disini ada prodi PAI PAI insya Allah juga satu linear dengan yang dari IPS kemudian ada yang pas yang pas karena di bidang ekonomi yaitu di S1 Prodi Perbankan Syariah Perbankan Syariah jadi adik-adik jangan khawatir jangan bingung ketika daftar di kampus kami tanya saja kepada tim PMB insya Allah nanti tim PMB akan memberikan penjelasan secara singkat secara lengkap sehingga adik-adik nanti bisa memilih secara tepat juga jadi jangan khawatir SRD seperti itu tapi baik saya tambahin oh iya silahkan ada-ada untuk yang lulusan IPS jangan ini untuk lulusan IPS untuk melanjutkan ke ITSNO itu sebenarnya tidak ada batasan misalnya kalau IPS harus masuk ke pendidikan ekonomi atau pekerjaan pengalaman Kak Kelas tahun kemarin yang lulusan IPS bahkan ada yang masuk prodi teknik kimia kenapa adik lulusan IPS kenapa kok masuk saya minat jadi minat itulah yang menjadikan adik untuk masuk di prodi jadi kalau misalkan dia itu IPS harus masuk ke pendidikan biologi atau apa tapi dia tidak minat karena karena banyak farsi dia masuk itu karena pengaruh dari teman ada pengaruh dari lingkungan tapi justru harus dari minat sendiri kemarin itu teknik kimia bahkan ada yang masuk ke fisika ada prodi yang sangat banyak prodi yang banyak diminati ada DKV ada teknisi biologi bahkan fisika teknik kimia memang semua Alhamdulillah di kampus ITS NU ini atau Pus Thais setiap toyo bertambah karena banyak calon-calon sarjana ini belajar dan bikin kuliah di ITS NU karena banyak prodi yang memang apa ya menurut saya ini satu-satunya ada di pas luar kayak tadi DKV dia dia itu belajar bereset belajar advertising banyak tanah perkulian di ITS NU ini tidak hanya di dalam ruang kelas saja bisa dari luar kemarin prodi DKV itu kunjungan sekaligus belajar di Yogyakarta dia belajar desain di rumah oblong kemarin mahasiswa DKV sangat banyak ilmu yang kita ambil disana jadi itu ya Pak membuat mahasiswa agar tidak bosan di dalam kelas saja ya sungguh menarik ini Pak selama pandemi kita akan dari di dari itu kita banyak operasi biar masih tidak bosan tapi tetap kita sesuai dengan protokol kesehatan tapi yang perlu kita tahu untuk adik-adik kelas 12 yang lulusan sekarang ataupun yang lulusan kemarin ayo gabung ke ITS ELU dan STAIS pasuran banyak peluang untuk beasiswanya karena sebentar untuk di ITS dan STAIS pasuran ini memang saya selaku di bagian kerjasama saya sudah berkerjasama dengan 18 pesantren alhamdulillah yang awalnya dia itu tidak kuliah terpasan pembiayaan atau apa dia semangat kuliah ke ITS dengan mendapatkan beasiswa KIP kuliah yang dulu BITIK MISI sekarang menjadi KIP kuliah dan ada beasiswa UKT itulah yang menjadi semangat buat adik-adik yang lulusan tahun sekarang atau perkemarin terus gini Pak Sofi mungkin Mas Hardy saya tambahin sedikit biar adik-adik semakin tertarik untuk masuk kampus kami bahwa di kampus kami untuk pembelajarannya di masa pandemi ini bukan hanya daring saja Pak Sofi tapi kita juga praktikum praktikum itu kita harus praktek langsung ya di kampus pertama pendidikan fisika kemudian teknik kimia pendidikan biologi disitu kita langsung praktek di laboratorium kita dan laboratorium terpadu kita lengkap ya Pak Sofi kita sudah punya sendiri dan Alhamdulillah semua prodi yang ada di ITS NO maupun di STAIS kita sudah punya lab sendiri Alhamdulillah semua mendukung fasilitas semua AC dan salah satu yang ada di ruangan ini ini Alhamdulillah ruangan milik ITS NO dan STAIS pas ruangan jadi adik jangan sampai ragu untuk gabung di ITS NO dan STAIS pas ruangan mari kita apa namanya segera bergabung bersama bergabung di ITS NO dan STAIS pas ruangan nanti ketemu Pak Sofi saya jamin adik pasti dapat apa beasiswa baik untuk mengenai beasiswanya sendiri ini di ITS NO dan STAIS itu ada beasiswa apa saja baik untuk beasiswa memang banyak varasi varasi peluang maksudnya banyak tidak hanya kit kuliah bagi adik-adik yang lulusan sudah dari dua tahun lebih dari dua tahun kita ada beasiswa kita itu kan di pendaftar ada tiga gelombang ada gelombang excellent ada gelombang smart dan kreatif di masing-masing gelombang itu kita ada beasiswa 99 pendaftar pertama jadi itu luar biasa itu ya jadi free DPP dan dapat subsidi 1 juta di gelombang pertama luar biasa ya luar biasa sekali terus ada beasiswa Tafit Tafit ini bagi ada adik yang di pesantren ya mungkin yang sudah hafit mungkin 5 juts atau apa segera gabung ke ITSNO dan setelah Ipas 1 melampirkan sertifikat dari lembaga pendidikan itu terus ada lagi beasiswa apa namanya kader NO ya kita berataskan bagi ada adik yang apa menjadi gubong organisasi di kader NO ataupun di BPNO segera gabung nanti siap Pak Sofi akan merekomendasi untuk beasiswanya ada juga beasiswa apa dosantara bagi yang di luar Jawa Timur ya misalnya ada di Kalimantan ataupun di Jawa Tengah Jawa Barat ini ada beasiswa khusus yang mulai tahun ini ya baru ya bukan bahasa dalam hati ini ini benar nyata ini perlu dibuktikan monggo ini beasiswanya tidak dikenakan biaya SPP sampai lulus ya dan ya sampai lulus 100% tidak ada pembayaran cuman nanti ada pembayaran seperti kayak wisuda itu ya jadi luar biasa kan ya dan ada beasiswa asing kita alhamdulillah mahasiswa asing ya Pak kita menerima beasiswa mahasiswa asing dan ini free 100% kalau yang asing ini ya iya kita sudah beracara nah jadi buat adik-adik semua jangan khawatir untuk daftar di IDSNU dan STAIS Pasuruan karena disini itu sudah banyak beasiswanya ya Pak ya jadi setelah kita bincang-bincang nih mulai dari beasiswa KIP beasiswa 99 pertama terus beasiswa Tafis sama yang terakhir ada Nusantara dan asing nah jadi jangan ragu untuk daftar di IDSNU dan STAIS Pasuruan karena nanti waktu pas pendaftaran cukup datang ke kampus nanti bakal dilayani dengan staff PMB nya langsung nah terkait itu kayaknya kita berdua cocok nih Pak untuk kuliah di ITSNU dan STAIS cocok sekali nah kira-kira apa nih prodi untuk kita berdua nih kalau saya kalau saya ini cocoknya di prodi pendidikan fisika pendidikan fisika karena kuliah dari wajahnya dan animus kuliahnya wah biasa ya kalau saya Pak Sofi kalau Mbak Tri Kril ini karena dari kompetisinya juga dia memiliki kemampuan di bidang akutansi dan keuangan ya tentunya cocoknya di prodi perbankan seharian begitu juga adek jangan lupa ya bukan hanya Mas Ardi dan Mbak Tri Kril saja adek-adek sudah pas sekali untuk masuk di prodi STAIS dan ITSNU tinggal siapkan hati siapkan minat segera ke kampus kami untuk melakukan pendaftaran insya Allah adek-adek akan memiliki impian dan cita-cita bersama kami begitu Pak Sofi ya betul sekali Pak untuk ITSNU dan STAIS sendiri apakah memiliki kelas karyawan ya baik sangat menarik sekali nih Mbak untuk pertanyaannya baik untuk di STAIS ya untuk di STAIS ini ada kelas karyawan karena memang di prodi perbankan seharian dan di prodi PAI ini memang kita menampung beberapa guru-guru ya yang belum S1 ya belum S1 dan sudah bekerja disini ada keterbatasan waktu karena disini beliaunya bekerja sehingga tidak bisa full untuk kuliah maka kami ada kelas pekerja untuk guru pendidikan agama silam begitu juga dari prodi perbankan syariah prodi perbankan syariah ini juga ada kelas karyawan karena apa karena di lingkup kota dan kabupaten pasuruan ini banyak pegawai-pegawai dari kooperasi syariah kemudian dari perbankan ini yang masih belum S1 kami siap berbagi ilmu untuk mereka sehingga mereka untuk profesi bekerjanya tetap berjalan begitu juga untuk karirnya untuk jenjang pendidikannya juga bisa berjalan juga disinilah kita memberikan fasilitas untuk ITSNO bagaimana Pak Gopi? untuk ITSNO untuk tahun ini kita tidak membuka apa kelas karyawan karena memang untuk mengadakan itu kita harus ada ini kuota jumlah dulu kalau cuma satu atau apa itu saya tidak bisa tapi untuk tahun ini untuk yang di ITSNO tidak buka kelas karyawan minimal buka kelas karena itu satu kelas harus ada 15 biar berguliah itu biar maksimal biar ada semangat kalau yang cuma satu susah terkait STAIS tadi kan masih seputar beasiswa di ITSNO STAIS tadi belum di kira-kira ada beasiswa juga di STAIS untuk di STAIS ini juga sama karena kita dalam satu manajemen kita juga ada beberapa peluang beasiswa kalau di STAIS ada beasiswa 99 pendaftar pertama kalau di STAIS ini ada 50 pendaftar 50 pendaftar kemudian ada tanfijil quran juga kemudian ada kader NU kemudian ada program Madin yang cukup luar biasa karena program Madin kita ada beasiswa juga full 100% dari provinsi Pak Sofi yang saat ini sudah ada kurang lebih ada 80 pendaftar padahal disitu kita membutuhkan 30 tapi sudah luar biasa ada 8 luar biasa disitu nah untuk masa perkuliahan ini bagaimana Pak terkait untuk STAIS dan ITSN ini mungkin dari jam kuliah atau yang lain untuk yang di ITS memang kita yang kuliah disini rata-rata fresh quid lulusan sekarang ataupun yang kemarin tapi kalau di ITSN itu reguler kuliahnya dimulai jam 7 sampai jam 4 tapi kondisional jam 7 hingga 4 sore untuk KBM tapi kalau yang di STAIS itu kita mulai perkuliahan itu dimulai jam 1 sampai jam 5 jam 1 sampai jam 5 untuk yang di STAIS baik untuk Madin ini Pak Madin ini kan untuk apakah khusus untuk guru-guru atau bagaimana Pak yang mau bekerja sambil kuliah atau bagaimana Pak untuk Bihasiswa Madin ini untuk Bihasiswa Madin ini kita ada Bihasiswa dari Pemprov ini ada syaratnya Pak Sofi jadi harus SK guru terlebih dahulu sudah mengabdi kepada salah satu lembaga minimal 2 tahun kemudian usianya Pak Sofi yang terpenting 45 waktu pendaftaran dan satu lagi Mas Ardi jangan lupa nanti ketika seleksi sudah diambil 30 misalnya terus yang lain itu bagaimana kita ada Bihasiswa 50% jangan kuatir dari kampus kami juga menyiapkan Bihasiswa untuk guru Madin Guru Madin karena memang Guru Madin di Kabupaten Pasuruan ini kalau bisa serjana semua Pak Sofiya karena kita kan bersinergi dengan pesantren juga jadi guru Madin ini kebanyakan juga dari pondok pesantren yang ada di kota dan Kabupaten Pasuruan begitu nah ini Pak terkait persyaratannya nih masuk ke ITSNU dan STAIS jadi apa saja kira-kira untuk nantinya adik-adik yang mau mendaftar ke ITSNU dan STAIS apa saja nih persyaratannya nih Pak Sofiya persyaratannya udah ya persyaratannya udah sekali sesuai di prosur yang penting bawa misalnya lulusan sekarang kan pastinya belum keluar ya saya bawa KTP KTP asli terus KK setelah itu bawa surat SKL yang dibuat oleh Baga terus semetak itu dulu nanti bisa kekurangnya kenapa karena kita itu buat ada adik kelas 12 ya misalnya misalnya gak sempat datang ke kampus kita bisa daftar pengen jadi sangat mudah ya Pak ya untuk pendaftarannya jadi gak perlu data langsung bisa baik telepon kita itu fleksibel jadi tinggal poskanya itu kan canggih ya tinggal transfer untuk bukti pembayaran pendaftaran beres deh jadi simple mudah dan tidak ribet tidak ribet memang udah sesuai dengan institut teknologi nah jadi untuk pembuatan apa prosedur untuk pendaftarannya harus lebih itu lagi bagi ada adik yang ingin lebih tahu secara dalam di profil ITSN LUSTAIS Masruan lihat di web atau website ataupun di Instagram itu udah jelas itu ya dosenya pun dari ITSN maupun di STAIS luar biasa ya dosenya yang ada di ITSN ini fresh dan lulusannya luar biasa ada yang lulusan dari UGM ada yang lulusan dari apa Yogyakarta jadi rata-rata luar biasa baik pertanyaan terakhir nih Pak dari saya menurut Bapak kenapa siswa siswi kelas 12 itu harus masuk ke ITSN dan STAIS terima kasih mungkin dari saya Pak Sofi ya satu alasannya ya di kelas 12 sebuah Bapak kok harus masuk ITSN dan STAIS Pasiruan yang pertama adalah perguruan tinggi saat ini harus bersinergi dengan pesantren dan dunia kerja dunia kerja saat ini menawarkan kemajuan pengetahuan dan teknologi tapi ingat teknologi skill itu harus dibarengi dengan moralitas ya ketika skill saja tanpa moralitas itu kan tidak baik yang baik harus dua-duanya skill oke moralitas dan dimana itu tidak ada di kampus ya di ITSN dan STAIS Pasiruan dua-duanya dapat tunggu apa lagi dan berwondo aja untuk ITSN STAIS insyaallah dalam tahun ini kita akan bisa menuju universitas nato turun pasun oh rencana memang mau dijadikan satu ya pak betul mohon doanya mohon doanya adik dan para saudara aku semua nah untuk ITSN dan STAIS Pasun ini apakah ada istilahnya seperti itu moto atau yang lain apa kita praktekkan saja langsung baik kita punya salah satu moto ya itu adalah ITSN ITSN dan STAIS Pasiruan salam sinergi itu saja wah sepertinya sesi pertanyaan kita dari tadi sudah cukup banyak ya pak dijelaskan ke seluruh siswa-siswi yang nantinya bakal mendaftar di ITSN dan STAIS Pasiruan nah mungkin mari kita tutup acara talk show ini ya mbak ya nah jadi informasinya bisa didapatkan nantinya ketika mau mendaftar bisa datang ke kampus atau buka di website PMB ITSN dan STAIS Pasiruan ya untuk informasinya nah mari kita pamit mbak untuk itu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di talk show berikutnya ITSN STAIS Salahuddin Pasiruan adalah perguruan tinggi di bawah naungan organisasi Nahbob Tuhulama dan merupakan kampus pertama yang mesinergikan pendidikan tinggi dan pesan kred berbekal kombinasi pengetahuan teknologi dan sains yang dilandasi dengan jiwa Islam Ahlusunawa Jemaah lulusan ITSN STAIS Salahuddin Pasiruan siap bersaing di era revolusi industri 4.2 ITSN dan STAIS Salahuddin Pasiruan Sinergi Didikan tinggi dan pesan kredi